Ya ini dia pelatih lebih bergembira ya di tank besar Kesana kemari pelatih koridoras memang itu spacing ya Keluasan ya juga itu menjadi hal yang penting Bagi para ikan ini Karena mereka bisa lebih leluasa Karena luas Nah itu juga para zebra tiger bud Dan zebra ya danio zebra Ada di atas ini Danio zebra danio Pada di atas ini Dekat dengan Rotala Ada ram timun Pohon-pohon Uce Palandra itu mungkin kurang begitu disenangi sebagai makanan Tapi cukup bagus untuk sebuah hiasan ini ya Uce Palandra ini berbunga Kuncup ya Kita nanti mungkin lihat bagaimana bunganya mekar Itu Uce Palandra ini Glove fish ungu Glove fish titanium Nah ini Rotala bergaya ini Bergaya Pinus ya Pinus Sudah tampak ada Daun-daun baru Nah Ini dia daun baru Yang di dekat batu Nah ini daun baru Lebih hijau Di atas juga ada Ini Rotala Itu cukup gundul daunnya Karena Dimakanin Sama ikan-ikan Nah Kita ke sebelah ini Ini juga kurang disukai Sebagai makanan Tapi cukup indah Ini Ini Ludwigia Ludwigia Kita lihat dari perspektif Ludwigia Nah Ternyata ada Ikan comet Dan Ikan sepat biru Inilah situasi Ada lanteng besar ya Sudah banyak Molly ikut ke sini Molly Jerman Supaya tidak melompat Iya Dan pelatih Mickey juga Ikut disini Meramai Kan Jadi Yang ini Tank yang paling Colorful Paling Banyak Ikan yang berwarna-warni Wah ada apa itu Ikan comet saling Berkelahi Mungkin memperebutkan Yang putih Yang putih Betah Nah ini Itulah mos Ada di batu Dan juga sejenis Kerumputan Oke Oke jadi inilah Aquascaping Ringkas Ringkas Dengan cara Ia Nempel-nempelkan Yang mudah-mudah saja Yang instant-instant Yang ada di Internet Itu protokolnya Termasuk yang ini tadi Rotala Yang sudah berdaun muda Yang sudah berdaun muda Nah ini Daun muda juga Itu kelihatan Sudah di situ Intinya Supaya betah Dan sedap Dipandang mata Kita memelihara Kita memelihara Tanaman-tanaman Dan batu-batu Nah seperti itu Di atas itu Dari atas kita lihat ada Dua bucu palan rak Kanan dan kiri Rotala Nah kelihatan mereka senang Dengan Tekumbuhan itu Dan survive